Ya beginilah kondisi bekas rumah dinas dari pabrik Gula Karah yang masih tersisa. Nah di bagian sampingnya tadi terlihat kayu bangunan temboknya itu dari kayu. Terima kasih telah menonton. 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 di channel percintaan sejarah kali ini saya sama teman-teman nih sama Mas Agung ya dan Om Sarip sama Mas Deddy ini kita berempat itu ada di Surabaya untuk cari jejak-jejak dari pabrik gula atau swicker fabrik karah yang ada di Surabaya pabrik gulanya itu bukan pabrik gula besar sebagaimana kita tahu pabrik gula yang ada sekarang seperti mungkin waktu tulis lalu juga ada gempol kerap tapi pabrik gula yang ada di Surabaya sendiri itu skalanya itu lebih kecil daripada yang saya sebutkan tadi sebelumnya saya sudah pernah cari pabrik gula bagong gubeng ke tabang sekarang saya berada di Karah ini gak jauh ya dari pintu air rolak di sebelah selatannya nah ini sebelumnya memang kita sudah pernah ke sini untuk lihat-lihat makanya bisa ke sini lagi nih sudah pernah belusukan ke sini sebelumnya kita lihat lagi nanti apa yang akan bisa ditemui di sini nah ini masih ada apa nih Mas Agung nyebutnya bekas apa kalau ini kalau daerah sini dari botu udara itu bekas kantornya bekas kantor pabrik gula karah ini lubang ventilasi Mas ya iya itu yang lubang ventilasi iya besar sekali ini dari sini dari dalam itu kelihatan setengah lingkaran ya ini kan itu ini cuma setengah ini separuh dari yang utuh dari luar yang dari dalam tapi juga yang berapa yang tidak ini ini siap Bu ya gak apa-apa kita ambil gambarnya oke Mas Agung ini Mas Agung kan suka ini Mas ya ngulik-ngulik sejarah pabrik gula khususnya di Surabaya lah nah ini sedikit dong Mas tentang pabrik gula karah yang ada di Surabaya itu kenapa kok sekarang peninggalannya itu kok samar-samar coba dijelasin sejarahnya gimana Mas terus Rangman kalau sejarah pabrik gula karah kapan didirikan saya belum nemu datanya didirikan oleh siapa pada tahun berapa itu belum ada mungkin perkiraan saya itu sekitar tahun 1840 atau 50-an nah dari data apa namanya regering salmanak itu saya summary cuman agak sulit itu mengawalkan jadi tahun 1866 itu pabrik gula karah itu dimiliki oleh Han Hockty sama Han Hockly itu dari Chinese dari Chinese kemudian tahun 1871 itu ada namanya Han Liongkong kemudian tahun 1879 sampai 1883 itu ada Tan Biancing Tan Biancing itu juga dikenal sebagai pemilik kalau gak salah itu pabrik gula Ndarmong oh di Surabaya juga di Surabaya dan dia juga menjadi pemilik salah satu pabrik gula di Mojogerto cuman saya lupa namanya kalau gak salah Ketanen ya Ketanen Ketanen kemudian di tahun 1887 sampai 1888 itu dimiliki oleh Tan Tuan Sik kemudian tahun 1894 dibeli oleh keluarga Tete Cui Lyong kemudian di tahun 1898 sampai 1906 itu dimiliki dimiliki oleh Tete Cui Lyong dan Cua Shingi Cua Shingi itu Tete apa Tete Tete Tee Tee Cui Lyong dan Cua Shingi Cua Shingi juga nama ini juga familiar di pabrik gula Cua Shingi keluarga Cua itu salah satu pendiri juga pabrik gula di sekitar sepanjang bukan ketegan satunya lagi saya gak lupa tadi gimana mas sorry 1898 sampai dengan 1906 itu dimiliki Tete Cui Lyong dan Cua Shingi Cua Shingi juga pemilih pabrik gula Kuangsan ya kenapa pabrik gula Kuangsan bukan sih yang sepanjang itu saya gak lupa nanti saya tulis pabrik gula kecil kok itu bukan ketegan tapi ya bukan lalu lalu kemudian di tahun 1910 itu dibeli oleh pengusaha resek itu namanya Tan Kim Chian Tan Kim Chian itu sebelumnya di tahun 1800 eh sorry 1904 membeli pabrik gula ketintang sama dadungan dadungan itu gimana mas sorry ya dadungan ya kalau dilihat dari petanya itu ya di sekitar sini di daerah Pulau Onokromo berarti satu garis yang sama di sebelah selatan sungai Kalimas itu ada tiga pabrik gula pabrik gula karah pabrik gula ketintang sama pabrik gula dadungan oke cuman yang unik awalnya itu pabrik masing-masing pabrik gula itu berdiri sendiri kemudian pabrik gula dadungan itu tahun 1890 dibeli oleh salah satu pengusaha Cina ya saya gak lupa namanya jadi pabrik gula ketintang sama dadungan itu dijadikan satu dilebur jadi satu lahannya dipakai untuk pabrik gula ketintang dan juga pada tahun 1894 saat Adrian Stop itu membangun kilang minyak di Wonokromo di Surabaya itu kan sudah banyak ditemukan sumber-sumber minyak terutama di daerah Gunung Sari kemudian pabrik gula dadungan ini yang dikorbankan dikorbankan oleh pemilik Cina sebelumnya jadi pabrik gula ditutup dilakukan pengeboran pengeborannya itu didapatkan crude oil atau minyak mentah tapi kualitas minyak mentahnya itu tidak sebagus yang di daerah Gunung Sari oke balik lagi ke Karah mas tadi yang 1906 kan sudah di alih fungsi ya ya di 1906 kemudian 1910 itu dibeli oleh Tan Kim Chan kemudian tiga pabrik gula ini dilebur oke kemudian Tan Kim Chan itu memodernisasi alat-alat pabrik gula oke dan produksinya itu difokuskan di daerah PG Ketintang oh jadi ini dimatikan semenjak dibeli Tan Kim Chan Tan Kim Chan itu di tahun 1910 oke kemudian sudah tidak beroperasi lagi jadi bisa dikatakan 1910 itu pabrik gula Karah tidak beroperasi lagi oh nama Karah itu sudah hilang sudah hilang existensinya sudah hilang ya tapi kebunnya berarti diambil diambil oleh Ketintang oleh Ketintang sementara yang aset-aset begini mas bangunan-bangunan apakah tetap mereka miliki tetap mereka miliki tetap mereka miliki asetnya ya terus setelah itu mas pasca kemerdekaan jadi apa pasca kemerdekaan ini yang setahun tidak pernah tidak pernah mendapatkan referensi ini digunakan untuk apa tapi kalau Ketintang kan digunakan untuk pabrik penggilingan padi ya iya iya tapi kalau yang Karah itu saya sendiri juga kurang tahu ini setelah dibeli kemudian pasca kemerdekaan kemudian pasca kemerdekaan itu di kita tersingkalkan apa itu belum ada referensinya tapi diladari bangunannya terus ini kan tadi ada kita lihat bangunan setengah lingkaran ya 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 ventilasi itu ya terus disini saya juga pernah foto jadi di rumah ini juga ada pintu ya kemudian atasnya itu arsitekturnya sama seperti rumah dinas tadi mas yang yang kita tadi awal makanya saya ingat rumah dinas yang ada di sana itu pintunya sama seperti yang di rumah belakang ini cuman ini kan ibunya lagi selesai pokoknya modelnya identik lah mas ya dan ini bagian kantor kemudian ada bagian produksi kayaknya gudangnya itu masih ada di sebelah jalan yang masuknya dari gang itu ya iya cuma nanti kita kesana mas Agung ya iya oke oke jadi tutupnya dari 1800an itu sampai tahun 1910 1910 perkiraan didirikannya itu 1850an kemudian tutupnya 1910 kenapa mas Agung bisa pakai acuan 1850 apa yang terjadi di kala itu yang pertama itu dari bukunya von Faber yang menyebutkan beberapa peperikula di Surabaya itu didirikan tahun 1850 banyak yang menyebutkan tapi 50 pastinya saya belum menemukan referensi oke dan juga terakhir regerings almanak yang menyebutkan Pak Berikula Karah itu terakhir yang paling lama itu 1866 1866 1866 paling gak setidaknya sebelum 1866 itu sudah berdiri sudah berdiri di dalamnya sekitar 1850an ya dikade seperti itu terus mas untuk perkiraan mesinnya teknologi apa yang mereka pakai kira-kira pada saat pertama kali berdiri kalau yang saya baca itu antara Karah sama dadungan itu dulu pakai Chinese Molen Chinese Molen itu ada di Trimurti yang gilingan tepu pakai batu nanti kita tampilkan di video ini mas ya itu kemarin sorry pembahasan Pabrik Gula Gubeng sama Mbak Gong kan saya tampilkan nah itu sama gilingannya itu sama seperti di Pabrik Gula Gubeng atau Mbak Gong yang sekarang bekas saya itu ada di SMA Trimurti SMA Trimurti oke siap Mas Agung ini kita lanjut lagi cari-cari bekas-bekasnya yang kira-kira tadi jengan bilang bekas budangnya mas ya kita cari oke siap kita lanjut mas nah ini kalau dari kayunya lama nih kuda-kudanya kan cuma yang ini nih yang ini loh yang bangunan panjang ini yang gudang lama ini gudang lama bagian dari gudang pabrik gula parah sebelah barah itu bangunan utamanya ini bangunan apa mas rumah kayak kantor kan produksi bagian produksi ini yang gudang sebelah baratnya itu bangunan ini produksi berarti ini bangunannya eh bangunan produksinya itu antara gudang ini sama rumah tadi ngantor ya sama ngantor oke mas nah ini apa mas kalau yang disitu tadi kan gudang kalau ini informasi yang saya dapatkan dari orang lokal dulu pas waktu berusuhan pertama kali ya pertama kali ini bagian dari bengkel bengkel itu maksudnya bengkel apa mas bengkel pabrik gula untuk perbaikan alat-alatnya iya untuk perbaikan alat-alatnya di bagian sini nih ya iya kalau bahasa Belandanya itu atelier atelier itu istilah untuk di pabrik gula kalau di kredit api kan work splat ya back splat oke sekian aja penulisaran saya mengenai pabrik gula salah satu pabrik gula yang pernah ada di Surabaya tetap ikuti terus penulisaran saya tentang pabrik gula yang ada di Surabaya di channel petita sejarah sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati